Pernah gak sih kalian kepikiran untuk ngebuat server tapi pake Google Drive? Ya memang agak aneh sih, tapi karena gue penasaran, mari kita coba Nah tapi sebelum itu, shoutout dulu untuk Youtube ini ya, Youtuber ini karena dia yang ngebuat spreadsheet-nya Dimana di spreadsheet itu ada banyak banget rekomendasi beberapa free hosting yang bisa kita coba selain dari Aternos gitu Nah jadi gue dapetnya dari sini, jadi shoutout untuk Youtuber ini ya Balik lagi ke yang tadi, kita bisa ngebuat server pake Google Collab, menarik nih ya Buat kalian yang gak tau, Google Collab adalah sebuah tools atau alat yang bisa kita pakai untuk membuat program Python Tapi dari browser aja, jadi kalian gak perlu install apapun itu Nah ini mirip dengan Jupyter Notebook, tetapi bedanya ini terintegrasi dengan Google Drive Sehingga kita bisa menyimpan ataupun ngebagiin proyek kita ini ke orang lain gitu Jadi gue cobalah untuk mencari nih, mencari informasi, mencari tutorial Ini dia yang lama, tapi disini gue gak ngenemuin file supaya kita bisa pake di Google Collabnya Jadi yaudah akhirnya gue coba lagi untuk mencari informasi, gue coba carilah di Youtube gitu kan tentang ini Untuk kita bisa gitu, membuat server dari Google Drive Ini dia nih, create using Collab Ini dia, let's go Gue disini mencoba untuk memahami dulu dari codingan yang ada, gue baca wikinya, dan gue carilah informasi-informasi mengenai codingan ini Wait for done, bla 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 Path Serverconpath or userconfig file function but use for getting path Kalian tau apa? Ya, gue disini gak ngerti, gue lagi baca apa Jadi karena gue capek bacanya, mending kita langsung cobain aja, oke Oke, kita suruh buat dulu ya Kita bikin namanya Alvan Keren Ini kita pake ngrok aja Ada banyak banget, ada play 8 dan yang lain-lain Tapi kita akan coba liat ngrok Buat yang gak tau, ngrok itu adalah alat yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah tunnel Atau jembatan dari internet ke server lokal kita Sehingga itu bisa diakses oleh orang lain dan dimanapun itu Tanpa perlu kita ribet settingnya atau bikin port forwardingnya Makanya disini gue perlu untuk nge-setup ngroknya dulu Dimulai dengan mencari token dan memasukkan ke server gue ini Btw, gue liat-liat kodingannya itu cukup powerful Karena banyak banget nih yang bisa kita lakukan dengan kodingan ini Contohnya, kita bisa ganti versi servernya Kita bisa masukin plugin, masukin mods, upload word Bahkan disini juga ada kodingan untuk server optimizationnya sendiri Oke, tapi disini kita coba dulu lah Untuk mengganti versi servernya Please checking whether you're... Eh, kita disuruh milih versi Bahkan ini ada versi terbaru 121.1 Gue mau pake 120.6 aja Btw, iklan dulu Buat kalian yang pengen beli server Minecraft Ataupun server game lainnya Kalian bisa beli di Allstore Karena disitu kita menjual server dengan harga yang cukup murah Mulai dari 15 ribu Kalian sudah bisa mendapatkan server dengan pack yang kuat Dan juga dilengkapi dengan banyak-banyak fitur lainnya Jadi tunggu apa lagi Beli server di Allstore Oke, kita lanjut Di pertengahan Gue sedang men-setting-setting ya Servernya ini Ada suatu masalah Yang cukup besar Ini Warning Please download a new build Bad gateway Terus Ada masalah di API I don't know Is Upgrade your ngerak account If you need to Continue using rock And that's a petanel You'll need to upgrade to the play Ya, benar sekali Setelah gue mencari-mencari informasi Ternyata masalahnya adalah di ng-rock gue sendiri Kenapa? Karena Redditnya udah habis Jadi Gue terpaksa untuk mengganti Dari ng-rock Menggunakan playit Disini gue cobalah untuk mengubah semuanya Mulai dari buat servernya ulang Ganti versinya lagi Dan setting Playitnya Ke server gue Akhirnya setelah sekian lama Gue sudah berhasil Ngefix error tersebut Dan sekarang Mari kita buktikan Apakah benar Kita bisa membuat server Minecraft Menggunakan Google Drive Eh Kita coba juga Join 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 BAM Bisa Waaah Coba dulu ya Tapi sini belum selesai sih Masih timing reset Cuman gak tau Misih timing reset Atau sudah dijalankan Atau ini Bawahnya Gue gak tau ya Wih bisa Holy 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 Oh my god Anjay Cii Oh my god bro Gila gak sih cuy Work anjay Oke dan gue juga Disini pengen ngetes nih Kira-kira bisa gak sih Gue masukin plugin gitu Ke servernya Nih dia gila cok Bisa masukin plugin disini nih Kita nih Masukin plugin disini Iya kan Wih anjay Kita masukin plugin Plugin kita lah ya Kita masukin Agresif Animal Kita masukin Sntial Jadi Istilahnya itu Untuk File kita Itu disimpannya di Google Drive Dan konsol kita Itu adanya di Google Collab ini Karena kalian lihat disini Kita bisa dapet sekitar 12 GB RAM nya gitu kan Memorinya segini Nah terus misalkan ada yang nanya Itu Kira-kira apakah bisa online 24 jam per 7 Jawabannya itu tergantung Karena Kan ini konsolnya itu ada di browser kalian nih Ya kan Otomatis ketika Browser ini Ya kan Tetap hidup Itu artinya servernya bakal tetap hidup terus Tapi kalau misalkan kalian udah matiin laptop kalian Atau browser ini Itu ketutup Otomatis pasti dia akan mati Oke itulah tadi sedikit penjelasannya Mengenai penggunaan dari Server Minecraft Menggunakan Google Drive Atau Google Collab ini Dan Mari kita balik lagi Apakah Lagin yang gue install tadi itu Work Work anjay Keren lagi Bisa gak ya Gue jalanin komen disini Bisa kayaknya ya Oh bisa nih Op Oh bisa kan Bisa jalanin komen disini Walaupun gak keliatan ya Bisa jalanin komen Windy GMC Oh my god TPS nya 20 Hilang TPS nya 20 bro TPS nya 20 Pelagian-pelagiannya aman semua Ya kayak server biasa Tapi kita ngejalaninnya tuh di Google gitu Google Drive Keren gak sih Oke mungkin cukup sekian ya Untuk videonya Sambereksperimen Membuat server Minecraft Menggunakan Google Drive Atau Juga Google Collab ya Semoga kalian Dapat terhibur Mungkin yang pengen coba Boleh silahkan Nanti aku kasih linknya Di deskripsi Dan satu hal Buat kalian yang pengen Beli server Minecraft ya Jangan lupa Beli server di altstore Link di deskripsi Jadi silahkan cek Oke Terima kasih yang mudah Like, Comment, Share, dan Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao